Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli enggan berkomentar terkait dugaan gratifikasi dan suap yang diterima wakilnya, Edward Omar Syarif Hiarie. Menkumham Yasona Lawli mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Edy Hiarie pada saat ini, lantaran ia baru saja sampai dari perjalanan luar negeri. Yasona mempersilahkan KPK menjalankan proses hukum atas dugaan gratifikasi yang melibatkan wakilnya itu. Namun Yasona juga meminta agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiarie atau Edy Hiarie ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Edy disangkakan menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah terkait sengketa kepemilikan perusahaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!